Kemudian juga mengenai performance stock kita juga masih oke, exchange rate kita juga di samping pressure gitu masih juga cukup bagus di antara negara-negara ASEAN ini. Nah kalau kita lihat juga mengenai peningkatan efisiensi melalui digitalisasi itu simbara itu saya kira memberikan hal baru source of revenue pemerintah yaitu misalnya tadi batu bara, kelapa sawit sekarang nikel juga dan kemudian timah. Nah timah itu terus terang jujur agak terlambat kita memasukkannya ke dalam simbara tapi sekarang ongoing semua itu dan dengan ada gaftek ini jalan dan sekarang kita tersempurnakan itu saya kira akan membuat Indonesia akan lebih baik. Jadi korupsi pasti akan berkurang dengan banyak dan kalau Bapak Ibu lihat dengan e-catalog dengan belanja pemerintah 3.000 triliun itu semua bertahap kita masukkan di e-catalog sekarang tidak ada OTT lagi. Jadi kita juga maaf saya teman-teman di KPK atau mantan-mantan KPK itu jangan bangga kalau ada OTT itu berarti ekosistem kita gak bagus. Jadi itu yang kita perbaikin sekarang dengan semua orang belanja ke mesin tidak ada peluang lagi atau makin kecil peluang orang tadi untuk melakukan hengki-hengki di luar. Itu yang menjadi tujuan kita jadi dengan sekarang masuk di apa di nikel masuk di batubara Anda melihat penerimaan negara di batubara saya kira bisa dilihat itu meningkat baik. Karena orang tidak akan bisa ekspor batubaranya tanpa dia masuk di dalam simbara ini. Kalau sudah masuk simbara dia itu gak akan bisa keluar dari biaya cukai kalau dia belum masuk. Jadi digitalisasi ini menurut saya salah satu game changer yang banyak kita tidak sadar bahwa itu sudah sedang berjalan sekarang dalam pemerintahan ini. Apalagi kemarin Presiden sudah meluncurkan Gavtech itu kita menyatukan semua 27.000 lebih apps yang ada di pemerintahan, yang ada di kementerian dan lembaga. Nah itu saya berharap dalam beberapa waktu ke depan itu akan berjalan bertahap dan kita akan punya nanti single ID, digital ID. Dan sekarang dengan begitu nanti seperti misalnya subsidi pupuk sudah akan target langsung pada orangnya dan dia harus beli nanti kepada e-catalog. Itu segera akan jalan. Nah ini 30 triliun kita pasti hemat. Yang selama ini bertahun-tahun saya pikir selalu jadi masalah di sana. Dan berapa menteri yang menjadi sasaran karena tadi kesalahan mengurus itu. Nah saya pikir ini perlu diapresiasi kerja keras dari tim. Di tempat saya ada ini saudara Odo. Mana Odo ini? Ini Odo yang tadi mengerjakan itu dengan Setok. Setok. Itu mereka yang membuat ini semua dan dibantu 400 anak-anak muda Indonesia yang membuat dari Gavtech ini. Itu dengan gaji yang kita bikin range antara 80 sampai 120 juta. Nah ini saya pikir penting kita ketahui bahwa ternyata kalau kita mau bisa. Dan tidak gampang. Tapi kalau kita mau kita memperbaikin semua bisa. Jadi kita jangan cakar-cakaran kadang-kadang yang tidak perlu. Seperti saya lihat kadang-kadang kita senang kalau ada yang masalah. Ya pasti adalah masalah. Tidak mungkin semua lurus. Kalau nanti lurus-lurus di sorga saja kita. Kalau masih di bumi ini masih pasti ada masalah. Tapi kita bisa nyelesaikan secara bertahap. Kemudian juga kalau saya menyampaikan sini Bapak Ibu sekalian. Pertemuan ekonomi melalui industrialisasi, hilirisasi ini terus berlanjut. Kalau Bapak lihat slide ini Ibu, dulu kita mungkin ekspor 1,5 triliun atau miliar dolar. Atau 2 miliar dolar. Tahun lalu kita sudah 40 miliar dolar. Jadi ini kalau tanpa ini ekonomi kita hari ini sudah akan goyang. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.